Intro Ya Pemirsa terima kasih yang masih bersama kami di Dialog Khusus Anyus TV Bali Kita kembali lagi ke perbincangan hangat kita mengenai implementasi MBKM tadi ya Nah ada yang menggelitik dan menarik sekali di telinga saya tadi tentang Prita ini Yang si cantik Prita ini adalah salah satu program unggulan ya Program unggulan dari Undiknas yang barangkali di kampus lain itu gak ada saya denger Nah Prita ini uniknya lagi Undiknas Undiknas tidak membuka jurusan pertanian tapi bisa mengembangkan sistem-sistem dari TI gitu kan ya Kemudian bisa menghasilkan produk-produk pertanian itu gimana sih bisa gak dijelasin dari Prof? Ya baik ide awalnya adalah ketika kami ya mungkin Bali ya Bali sektor pertanian itu mengalami suatu terburukan ya Sektor pertanian pandemi lalu apa sih kami berpikir apa sih bisa kami kembangkan Sektor-sektor di luar pariwisata lalu ide itu muncul dan kami mencoba ya berdiskusi dengan teman-teman di teknologi informasi Apa yang bisa dikembangkan dengan teknologi ini sehingga muncullah ide itu ya Prita precision agriculture ya Jadi ketepatan dalam bercocok tanam berbasis teknologi dengan artificial intelligence dengan pengaturan semikian rupa ya Baik itu dari nutrisinya baik itu dari lingkungan tanaman itu sendiri sehingga mereka tumbuh dengan baik itu kata kuncinya Karena precision ketepatan dalam apa pemberian nutrisi dan sebagainya sehingga semua menghasilkan Sehingga ketika ini menjadi produk unggulan kami melibatkan seluruh program studi Saya kampaikan melibatkan seluruh program studi baik dari teknologi informasi sebagai basicnya Lalu melibatkan program studi management yang mencoba untuk hasil-hasil ini didistribusikan dikemas demikian rupa Ya apakah memberikan merek dan sebagainya nanti ketika memberikan merek Melibatkan dari fakultas hukum untuk didaftarkan kementerian hukum Lalu melibatkan juga dari program studi administrasi negara misalnya Ataupun akutansi ataupun program studi komunikasi Jadi MBKM ya merdeka belajar kampus merdeka Kami memiliki desa binan di Penebel Mereka mahasiswa itu mendampingi disitu selama 6 bulan Agar proses kegiatan laboratorium ini ataupun hasil-hasilnya bisa didistribusikan dengan baik Kembali lagi ya distribusi dan kontinuitas Tidak hanya sekedar menghasilkan lalu diam Tapi mesti harus ditindaklanjuti kontinuitas dan setiap hari berapa lagi bisa dihasilkan Lalu kita coba mengakumulasi kebutuhan masyarakat itu seberapa Sehingga kami bisa kembangkan, ditingkatkan dan tentu bisa menghasilkan lebih baik Baik, nah Prita ini apakah masuk dalam mata kuliah atau mungkin kegiatan mahasiswa atau program apa nih termasuk kemana Prita ini bagian dari laboratorium kami Bagi produk unggulan tentu yang mereka atau mahasiswa yang memiliki minat di bidang ini disilakan Bagi yang merdeka belajar kampus merdeka Kami siap memfasilitasi Ketika mereka memilih kerja lapangan melalui pengabdian masyarakat Kami fasilitasi mereka Disilakan menambulan di Desa Binan untuk mendampingi masyarakat berkegiatan Baik, baik, baik Nah dari segi kreativitas bagaimana kreativitas masyarakat, eh mahasiswanya ini? Baik, ketika kami mencoba membuat unit-unit kegiatan mahasiswaan ya Kreativitas mahasiswa mesti harus ditumbuhkan Ya apapun kegiatan berorientasi pada prestasi Ya, betul prestasi mahasiswa mesti harus ditingkatkan Mereka yang punya talent di bidang akademik Kami, eh, apa, kami arahkan ke akademik Mereka yang memiliki talent di bidang non-akademik Kami juga arahkan di non-akademik Tujuannya apa? Agar mereka mampu setiap aktivitas Apa capaiannya? Harus jelas Harus ada juga ya Sehingga kami pun melalui pembayaran, kami memberikan IBAP Kami memberikan pembiayaan Ya, terutama kegiatan-kegiatan yang dalam capaian prestasi Tidak ragu kami berikan, silahkan lakukan itu Ya, dengan pembebanan, apa, dengan biaya yang cukup besar Ya, kami alokasikan itu Ya, terpacu untuk melakukan proses atau capaian prestasi bagi mahasiswa Nah, balik lagi ke MBKM mungkin dari Ibu Dr. Widi Misalnya ada nih mahasiswa yang jurusannya komunikasi misalnya Nah, ini tertarik ke dunia tadi, pertanian itu Apakah boleh, walaupun itu tidak ada sangkut-pautnya dengan SKS Mata kuliah yang diampu, yang harus dijalani oleh mahasiswa itu Jadi, dengan adanya MBKM itu Kalau misalnya seperti yang Prof jelaskan tadi Desa Binaan, itu mereka mengambil skema proyek di desa Ya, proyek di desa Jadi, sama, mereka mau mata kuliah juga ke desa itu Nanti di situ mendapatkan ada dosen pemimbing satu Dari kami juga ada dosen pemimbing Dari sana ada pendamping, kalau kami dosen pemimbing Jadi, mereka beban mata kuliah itu mereka bawa ke sana Misalnya begini ya, kalau di ilmu komunikasi itu kan ada Misalnya mata kuliah digital marketing ya Materi digital marketing, apa yang bisa mereka terapkan untuk di Gauri namanya Kalau yang di Penebal namanya Gauri Prof ya Di Gauri itu apa yang mereka bisa lakukan Kemudian mereka bisa implementasikan kepada masyarakat desa Binaan di situ Sehingga mereka itu benar-benar real hasilnya Jadi, simulasinya gini Mbak Kalau yang belajar di kampus saja tanpa melakukan implementasi langsung Kita bandingkan dengan yang belajar di kampus secara teori Jadi, kebenar langsung mereka praktekkan hasilnya tentu lebih bagus yang langsung Jadi, kata kunci MPKM pun seperti itu Jadi, kalau di kampus mereka belajar ini loh data gitu kan Tapi, begitu sampai di tempat magang mereka akan belajar ini loh coding data yang sesungguhnya Jadi, kan hasilnya lebih bagus yang itu Seperti belajar berenang ya Kalau teori-teori aja itu kayaknya nggak bisa ya Itu yang diinisiasi oleh Mas Menteri Dan tidak dibatasi juga apakah mereka proyek yang mereka ambil harus sesuai dengan mata kuliahnya Tidak, tapi yang dipentingkan adalah bagaimana mereka memaknai setiap aktivitas itu dikaitkan dengan mata kuliahnya Oh, begitu Nah, untuk penilaiannya itu dilakukan oleh siapa? Kalau misalnya ada magang-magang, kemudian juga ada program petukaran pelajar dan lain sebagainya itu Penilaian itu diberikan oleh siapa? Kata kunci juga berikutnya bahwa setiap aktivitas MPKM ada pemimbingnya Tidak boleh tidak ada Satu pemimbing internal, satu pemimbing eksternal Kalau di tempat magang misalnya disana akan ada satu ditunjuk sebagai penilai disitu Biasanya sih pimpinannya disepakati disitu siapa Mereka akan memberikan penilaian Di akhir itu kami bersama-sama memberikan penilaian Jadi dosen pemimbing MPKM apapun bentuknya punya kewajiban untuk memimbing mahasiswanya secara kontinu Begitu juga ketika mereka menemui halangan atau hambatan di tempatnya magang Mereka tidak boleh segan-segan bertanya kepada pemimbing disitu Misalnya bapak ibu yang ada di tempat mereka magang Mereka menanyakan konten mata kuliah ini mana dong contohnya kalau disini Jadi kita bersama-sama bertanggung jawab terhadap proses pendidikan Untuk mencerdaskan anak bangsa ini dengan adanya MPKM Nah terkait dengan MPKM ini ya Terik magang, kemudian juga pertukaran pelajaran Masih banyak lagi poin-poin yang lain Apabila ada yang tidak lulus Nah mungkin ada sakit atau mungkin tidak full begitu mengikuti mata kuliah Dan tidak ikut ujian kan bisa saja ada ketidak lulusan Apakah ada solusi mungkin dari pihak kampus? Kata kuncinya begini, karena sudah dilakukan bersama-sama ya Jadi kan bersama-sama antara tempat magang, antara dudi dan kampus itu bersama-sama Jadi kita mengawal hambatan-hambatan itu sudah bisa kita minimalisir begitu Karena kita bersama-sama kan, tidak kita lepas gitu ya Dosen pemimpin ini akan mengikuti terus dari awal Jadi apakah hambatannya di mana? Ya semoga dengan proses itu sih sampai saat ini tidak ada hambatan Mahasiswa kami sangat senang dengan proses ini Dan juga tempat magang ini Malah kalau boleh mengatakan kok sebentar sekali satu semester gitu kan Tidak diperpanjang lagi, tapi mahasiswa kan punya hak untuk memilih ya Apakah mereka kembali ke kampus atau memilih magang di tempat yang lain seperti itu Baik Ibu, sangat menarik perbicaraan kita Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di dialog khusus ANYUS TV Bali Kita akan kembali saat lagi Gimana meningkatkan skill mahasiswa kan itu menjadi Ya kami lagi proses pembelajaran Ya kami punya namanya kegiatan personality development Kami punya kegiatan table manner Itu salah satu bagian peningkatan skill mereka dalam tata pergaulan Lalu tata etika dan sebagainya